Katanya warga Indonesia banyak berjuta-juta orang tinggal di negara mereka karena betah ya Dan karena roti canainya sedap katanya begitu ya Tahu nggak mereka tuh banyaknya sudah muak capek kerja di negara anda kena PHP Ini sekedar pandangan aku aja Yang menurut aku dari pertanyaan atau dari komentar netizen Malaysia Tentera Darat Malaysia TDM berjaya menggagalkan cubaan 15 pendatang asing tanpa izin parti masuk ke Sarawak Menurut kenyataan media TDM, kesemua parti ditemui ketika menggunakan lorong tikus di sektor pos Gatma, Biawak di sini semalam Pengusiran pertama melibatkan 10 orang parti yang ditahan anggota TDM dan Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat, TNIAD Yang sedang melaksanakan penugasan rondaan di kawasan itu pada jam 11.50 pagi Pengusiran kedua pula dilakukan pada jam 2.40 petang apabila anggota tentera Terserempak lagi dengan 5 parti yang sedang berjalan daripada arah sempadan Indonesia masuk ke Sarawak Semua 15 parti telah ditahan dan pemeriksaan dijalankan ke atas mereka Laporan polis juga telah dibuat di Balai Polis Lundu bagi menentukan tindakan pengusiran dibuat dengan betul Mengikut peraturan semasa TDM akan terus komite memperketatkan kawalan di persempadanan Malaysia-Indonesia bagi memastikan kedawatan negara terus terpelihara Dari sebarang bentuk pencerobahan parti, kegiatan penyeludupan maupun jenayah rentas sempadan Untuk masyarakat Indonesia, stoplah masuk ke negara orang dengan tidak resmi, tidak berdokumen Karena apa? Ini menyalahi undang-undang aturan kedua negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini saya buat bertujuan untuk memberikan edukasi Bukan untuk saling berselisih Karena saya banyak melihat video di media-media sosial lainnya Mereka membuat informasi yang kurang tepat Di sini akan saya benarkan semuanya Kalau kita mau bekerja ke negara orang Harus dengan secara sah Kalau kita bekerja dengan secara sah Insya Allah, soal gaji pun juga tidak akan ada masalah Tapi kalau kita bekerja dengan tidak resmi Maka resikonya sangat besar Kalau kita ditipu, tidak dikasih gaji Kita mau lapor siapa? Mau mengadu ke siapa? Karena dokumen kita tidak lengkap Jadi untuk sahabat-sahabatku yang dari Indonesia Tolong, tolong Jangan nekat masuk ke negara orang Tak kisahlah negara manapun Malaysia kah negara mana Jangan menjadi tenaga kerja Indonesia yang ilegal Di Malaysia sekarang itu ketat Darat, laut, udara semuanya dijaga ketat Tapi baru-baru ini saya banyak mendapat informasi Atau banyak membaca berita yang terkait orang Indonesia Selalu nekat masuk ke Malaysia dengan secara tidak sah Bahkan di tanggal 30 Juni kemarin Ada 39 pekerja migrasi Indonesia gagal berangkat ke Malaysia Setelah diamankan TNI Angkatan Laut di Balai Asahan Ini nasib baik ketahuan TNI ya Kalau tidak ketahuan TNI Kalau kalian ketahuan TNI dari Malaysia Nasib kalian maka akan lebih parah lagi Dihukum iya, tidak bekerja iya Karena nekat menceroboh negara orang Ini bersyukur ya 39 pekerja migran Yang ilegal gagal masuk Malaysia Digagalkan oleh TNI Ini patut diacungi jempol Dan hal ini perlu ada pengawasan ketat Supaya tidak ada lagi pemberangkatan TKI ilegal Tenaga kerja Indonesia yang masuk secara ilegal ke Malaysia Harus dijaga ketat Kita jangan buat malu negara kita sendiri Kalau memang tidak ada pekerjaan ya kan Sabar-sabar saja Terus berusaha Kalau hanya sekedar untuk makan saja Di rumah pasti ada kok Tidak mungkin kelaparan Pasti kalau mau berusaha Walaupun hasilnya kecil Tapi kalau di negara sendiri Patut kita syukuri Daripada bekerja di negara orang Dengan cara tidak benar Itu sangat disayangkan Bahkan sama saja Kita menjelekkan negara kita sendiri Ini bukan saya intinya Istilahnya sok pintar Atau sok pandai bukan ya Tapi saya memberikan edukasi Buat teman-teman Stop lah Stop Jangan nekat masuk ke negara orang Tanpa dokumen resmi Karena Beritanya Hampir setiap hari saya dapat Kemarin 42 TKI ilegal Pulang dari Malaysia Padahal di Malaysia Sudah ada program yang sangat bagus Yaitu Program Rekalibrasi pulang Cukup bayar 500 ringgit Anda bisa pulang naik pesawat Secara enak Secara resmi Kok bisa-bisanya masih nekat Dengan jalur yang tidak benar Bahkan Kalau saya lihat video di TikTok Kadang-kadang Ada juga orang yang tidak pernah ke Malaysia Terus membuat Video Dan informasi kurang tepat Ini bukan saya istilahnya Memburuk-burukkan negara saya Bukan ya Tapi Saya melihat sendiri Sesuai yang terjadi di Malaysia Seperti apa Memang kalau TKI ilegal Itu tidak Diperbolehkan Bahkan disini Memang akan ditangkap Dan Akan diproses hukum Kemudian baru dipulangkan Tidak ada yang namanya Menjadi TKI ilegal Kemudian Lapor ke KBRI Terus Dibebaskan pulang Tidak ada cerita Seperti itu Kalau tertangkap Pasti akan diproses Sesuai hukum undang-undang Di negara Malaysia Kemudian Baru dipulangkan Paham ya Sahabatku semua Langsung kita reaksen Video berikutnya Supaya juga kita Lebih paham Sejelas-jelasnya Terima kasih ya Ras komentarnya Teman-teman semua Konten ini saya buat Untuk edukasi Diskusi Dan informasi Bukan untuk menghina Siapapun Atau memocokkan Negara manapun Ini ada komentar Dari sebelah itu Warga sebelah ya Katanya Warga Indonesia Banyak berjuta-juta orang Tinggal di negara mereka Karena betah ya Dan karena roti canainya Sedap Katanya begitu ya Tahu gak Mereka tuh Banyaknya sudah Muak capek Kerja di negara anda Kena PHP ya Pemberian halapan palsu Selalu ditipu ya Gajinya katanya Begini Ternyata Gajinya segini ya Permit katanya Dibayar sama tokek Tapi tokek Tak mau bayar permit Bayar sendiri ya Banyak drama Di sana ya Bagaimana mau pulang Mereka Mereka nak balik kampung Mereka sudah muak Sudah benci Sape Kerja di negara anda Gajinya sedikit Attitudenya Selangit Kalian disitu ya Gajinya sedikit Attitudenya selangit Ya Nah ini tengok ini ya Dari kumparan bisnis Kumparan news.com Ini harian online kami Kalian memerlukan Banyak pekerja asing Tapi gaji ditahan Dan banyak Kis-kis kekerasan Penyiksaan Macam mana Macam mana Kita nih Bisa pulang Itu orang-orang kita Warga kita mau balik kampung Tidak ada uang Pasport pun tak ada Digaji Gajinya ditahan Pasportnya ditahan Bagaimana mau pulang Anda pandai gak Anda pikirkan Pakai logika Macam mana warga kita Bisa pulang Banyak warga asing Lainnya dari negara lain Juga sama Kisnya macam ini Bukan karena Roti canai anda Terlalu sedap lah Di negara kami Banyak makanan sedap Balikkan itu Pasportnya Bayar gajinya Baru kita pulang Oke Bisa pulang Paham tak Ya Konten kita nih Ditonton oleh banyak orang Tau tak Warga Brunei pun Warga Singapur Warga Thailand Thailand Selatan Vietnam Dan lain-lain Mereka yang pandai Bahasa Indonesia Orang Australia Tengok konten macam ini Ya Mereka tertawa Tergelak-gelak Ya Bukan menertawakan kita Menertawakan kalian Tuh Macam itu Komentar-komentar Memalukan sekali Ya Lakukan hal yang benar Ya Kalau kalian Mengaku-ngaku Kita nih serumpun Bersaudara Ya Bayar gajinya dulu Ya Bayar gajinya Sudah pakai tenaga kita Bayar gaji Ya sesuai Dengan ucapan Ya Janjinya berapa Janjinya 2000 ringgit Dipotong sini Potong sana Paspor ditahan lagi Bagaimana orang Mau melancong Jalan-jalan Kesana Kesini Paspornya Ditahan Pikir tak Ya Takut Pindah ke toke lain Kalau pindah ke toke lain Itu adalah hak kami juga Ya makanya Yang berlakukan kami Dengan baik Gajinya sesuai Ya Kalau perlakuan baik Gajinya bagus Kenapa kita pindah toke Pikir itu Ya Ditengok banyak orang Malulah Komentar macam ini Ya Jadi warga asing itu Terdampar di negara anda Karena mereka tak bisa pulang Ya Tak ada uang Pemerintah mereka juga Mau bantu itu Perlu uang banyak Uang dari mana Cukai dari mana Ya Anggaran dari mana Negara kita ini Perlu uang banyak Untuk membangun negara Untuk mengurusi warga kami Di sana yang terdampar Itu Uangnya dari mana Gitu Ya Sebab itu Kalian Kalau memperkerjakan Orang asing Perlakukan dengan manusiawi Bayar gajinya Sesuai janji Itu Ya Jadi boleh paham Kenapa banyak orang asing Di sana itu Terdampar Tak bisa balik ke negaranya Ya ini masalahnya Pasportnya ditahan Gajinya ditahan Ya Bertobat deh ya Malu-maluin Malu-maluin Jangan komentar macam gini Anda tahu Anda paham Kenapa orang-orang kami Tak bisa pulang Ya Tak ada duit Tak ada pasport Macam mana Oke Terima kasih semuanya Merasa konten bermanfaat Boleh bagikan posting ulang Menurut masnya TikToker dari Indonesia ini Berpandangan Katanya Pekerja asing Yang tidak bisa pulang Ke negara asalnya Dikarenakan Paspornya ditahan Gaji tidak sesuai Kemudian Kerjanya Banyak Sebenarnya Sebenarnya Bukan seperti itu mas Saya bekerja di Malaysia Sudah cukup lama Soal Masalah Ada Bos yang kurang baik Saya rasa Di seluruh dunia Semua ada Bukan hanya Di Malaysia saja Di Indonesia Sendiri pun Juga ada Bahkan kemarin Saya juga melihat Beberapa Pabrik Tekstil Yang ada di negara kita Tidak membayar Pekerjanya Selama 4 bulan Kemudian Di PHK Itu juga ada Di negara kita Sendiri Bab soal Masalah Ada Ada Salah satu lah Ada Salah satu Mungkin Bos yang Bos mungkin Bos yang kurang Bagus Di negara Malaysia Saya rasa Di Indonesia pun Juga sama Ada orang baik Ada orang jahat Tidak Harus Disamaratakan Sebenarnya Mas Saya juga sudah Bosan Melihat Warga negara Kita Yang Memang Sudah tahu Kalau masuk Ilegal itu Salah Tapi Masih saja Mekat Saya juga Kurang paham Apa motivasinya Mungkin Sudah terbiasa Bolak-balik Masuk ke Malaysia Dengan secara Tidak sah Atau bagaimana Saya juga Tidak Itu ya Kurang jelas Motivasinya Seperti apa Atau mungkin Karena terpaksa Juga tidak tahu Yang penting Kalau Ke negara orang Berdokumen lah Berdokumen Supaya tidak Terjadi Hal-hal Yang kiranya Membuat Para TKI Di sini Sengsara Kalau Ilegal Mau minta tolong Sama siapa Paspor Kosongan Mau pulang Tentunya Harus butuh Uang banyak Ketika Menjadi TKI Ilegal Kerja Di negara Manapun Pasti Bakal Menjadi Bulan-bulanan Atau menjadi Tipu-tipuan Orang Itu fakta Dan itu Banyak terjadi Di negara Manapun Makanya Saya selalu Menghimbau Stop jadi TKI Ilegal Stop jadi TKI Ilegal Di Youtube Di konten TikTok saya Saya selalu Menyuarakan Seperti itu Namun Anehnya Warga kita Masih banyak Yang nekat Masuk Ilegal Dan di Malaysia Juga Tidak Dibenarkan TKI Yang Ilegal Bahkan Untuk saat ini Sudah ada program Yang sangat Bagus Warga negara Kita Masih pulang Dengan Lewat Jalur Belakang Terus siapa Yang patut Disalahkan Di Malaysia Sudah ada program Bagus Untuk para TKI Yang kosongan Diperbolehkan pulang Cukup bayar 500 ringgit Saja Tapi kemarin PNI Angkatan Laut Mengamankan 42 Pekerja TKI Ilegal Yang pulang Dari Malaysia Lewat Jalur Lewat Jalur Belakang Ini bukan Saya membela Malaysia Tapi saya Membenarkan Dan Faktanya Memang Seperti itu Soal Masalah Paspor Ditahan Saya rasa Beda-beda Bos Ditahan Mungkin Karena Ada alasan Tertentu Daripada Dibawa Hilang Atau rusak Nanti Malah Ujung-ujungnya Banyak Masalah Alhamdulillah Soal Paspor Saya Dibagi Ini Bos saya yang bagi Paspor saya Jadi Tidak semuanya Paspor itu Ditahan Terus kita Tidak boleh pergi Kemana-mana Kalau kita resmi Aman-aman Saja Bawa Fotokopi Saja Itu sudah Aman Tidak perlu Bawa yang Original Bawa fotokopi Saja Itu sudah Aman Mau jalan Kemana Saja Nyaman Jadi Tidak seseram Itu Di Malaysia Tidak Seburuk Itu Di Malaysia Tidak Kalau ada Bos yang Berperilaku Kurang baik Semerata Dunia Ada Kalaupun Ada Pekerja dari Indonesia Yang mungkin Mendapat Perlakuan Yang kurang Bagus Kalau Ada Laporan Juga akan Ditindak Tegas Kemarin Juga ada Salah satu Pekerja dari Indonesia Yang mendapat Perlakuan Buruk Majikannya Juga Ditahan Saya lihat Sendiri Di Beritanya Langsung Kita lanjut Ke video Berikutnya Pendapatnya Langsung Kita lanjut Ke video Berikutnya Bagaimana Pendapat TKI Yang Bekerja Di Malaysia Juga Nanti Kalau Saya Yang Berpendapat Wah Ini Bila Malaysia Wah Ini Pengkhianat Biasanya Seperti itu Kita Lanjut Ke video Berikutnya Banyak Komentar Komentar Seperti Ini Kerja di Negara Sendiri Katanya Harus Pakai Duit Harus Pakai Orang Dalam Terus Membayar Dulu Dikenalin Orang Terus Kita Ngasih Duit Pakai Agen Sekarang Saya Mau Tanya Kepada Anda Semua Orang Komentar Seperti Ini Kalau Kerja Di Negara Mereka Apa Gak Pakai Agen Apa Bisa Kita Melamar Sendiri Terus Diterima Kita Langsung Masuk Gitu Bisa Gak Bisa Harus Pakai Agen Harus Bayar Duit Dan Banya Itu Jadi Ngomong Ngomong Gini Gimana Ini Ya Ke Negara Mereka Juga Sama Lebih Parah Malah Harus Pakai Duit Pakai Agen Gak Bisa Kita Kerja Sekonyong Melamar Terus Kita Diterima Terus Kita Berangkat Sendiri Gak Bisa Harus Pakai Ini Pakai Agen Transportasinya Kesana Bagaimana Kalau Melewat Jalan Tikus Kita Mesti Bayar Tekong Tekong Jadi Tolong Yang Adil Kalau Komentar Yang Adil Berpendapat Yang Adil Harus Dilihat Semuanya Jangan Dibilang Di Negara Sendiri Kita Harus Pakai Angpao Pakai Orang Dalam Katanya Begitu Karena Negara Mereka Juga Pakai Agen Dan Beranya Keluarnya Itu Harus Dibicarakan Disoroti Oke Ini Untuk Misteri Misteri Oke Ini Sekedar Pandangan Aku Aja Yang Menurut Aku Dari Pertanyaan Atau Dari Komentar Netizen Malaysia Di Video Anda Mengatakan Adalah Di Indonesia Itu Sendiri Yang Belum Bekerja Tapi Sudah Membayar Uang Ataupun Sudah Sudah Mendapatkan Uang Di Perusahaan Tersebut Sudah Mendapatkan Uang Sebelum Bekerja Jadi Jadi Maksud Dari Pertanyaan Itu Adalah Menjurus Ke Arah Indonesia Kita Harus Bayar Dulu Harus Ada Uang Dalam Dulu Kan Anda Sediri Tadi Mengatakan Kan Gitu Jadi Jangan Disamain Dengan Yang Di Malaysia Gitu Loh Anda Paham Nggak Maksud Dari Pertanyaan Itu Apa Pertanyaan Itu Adalah Menjurus Untuk Di Indonesia Warga Negara Indonesia Itu Sendiri Kalau Mau Bekerja Harus Membayar Uang Dulu Ataupun Harus Ada Orang Dalam Di Perusahaan Tertentu Di Perusahaan Tertentu Betul Mbak Tapi Anda Membalas Komenan Itu Dengan Di Malaysia Sendiri Kan Kalau Misalnya Mau Kerja Harus Menggunakan Agent Bayar Agent Mau Ongkos Inilah Ongkos Itulah Naik Tongkang Pun Harus Ada Ongkos Gini Gini Mystery Gini Kita Sebagai Warga Asing Kita Sebagai Warga Negara Indonesia Mau Bekerja Di Malaysia Singapura Taiwan Australia UK US Dan Segala Macam Kita Mau Bekerja Keluar Negara Jadi Memang Kita Harus Membayar A to Z Jadi Kita Harus Ada Pembayaran Baik Itu Menggunakan Agent Ataupun Kita Sendiri Jadi Kita Mengeluarkan Kita Punya Duit Kalau Kita Sendiri Yang Pergi Kita Harus Mengeluarkan Duit Kita Sendiri Kalau Kita Menggunakan Agent Ada Agent Yang Free Of Charge Tak Mengeluarkan Duit Apa-apa Janji Nanti Udah Kerja Berapa Bulan Dia Akan Potong Gaji Karena Apa Karena Kita Warga Negara Asing Masuk Ke Negara Orang Dan Itu Memang Ada Rules Dari Agent Tersebut Mungkin Dia Mengenakan Duit Sekian 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 Kita Tidak Tau Ya Itu Wajar Itu Wajar Karena Kita Warga Negara Asing Mau Bekerja Ke Negara Orang Jadi Kita Harus Mengudahkan Uang Pergi Naik Pesawat Pergi Untuk Makannya Pergi Untuk Penginap Yang Jadi Pertanyaannya Sekarang Itu Adalah Di Indonesia Itu Sendiri Warga Negara Indonesia Itu Sendiri Bangsa Indonesia Itu Sendiri Ya Saya Pertegas Lagi Warga Negara Indonesia Itu Sendiri Yang Ingin Bekerja Di Indonesia Kebanyakan Kebanyakan Apa Suatu Perusahaan Atau Bidang Apapun Harus Membayar Terlebih Dahulu Dan Harus Ada Orang Dalam Antara Dua Itu Ada Orang Dalam Ataupun Harus Ada Pembayaran Terlebih Dahulu Baru Kita Boleh Bekerja Betul Sekali Ya Karena Itulah Susahnya Pekerjaan Di Indonesia Karena Apa Rakyat Indonesia 350 Juta Rakyat Indonesia Jadi Untuk Bidang Pekerjaan Itu Ya Memang Agak Susah Ya Di Indonesia Kita Harus Berjuang Untuk Hidupan Kita Sendiri Tapi Yang Anda Jawab Itu Bukanlah Jawaban Anda Menyamakan Anda Membuat Perbandingan Antara Di Indonesia Pekerjaan Di Indonesia Dengan Pekerjaan Di Malaysia Apa Yang Jadi Soalan Dari Komentar Itu Sendiri Anda Enggak Fokus Lain Lari Tajuknya Lari Dia Tanya Apa Anda Jawab Apa Dan Setahu Saya Karena Saya Sudah Tinggal Di Malaysia Sudah Cukup Lama Tinggal Malaysia Untuk Sampai Saat Ini Aku Tidak Pernah Lagi Mendengar Ada Isu Ataupun Pembahasan Dari NGO Malaysia Ataupun Komentar Komentar Dari Netizen Malaysia Yang Mengatakan Kita Yang Nak Bekerja Dekat Malaysia Sendiri Kita Kena Bayar Dulu Kita Kena Ada Duit Untuk Setakat Ini Saya Tak Pernah Dengar Lagi Ya Jadi Warga Negara Malaysia Yang Mau Bekerja Dalam Negaranya Sendiri Alhamdulillah Sangat Dimudahkan Dan Alhamdulillah Banyak Sangat Lowongan Lowongan Pekerjaan Di Malaysia Yang Memakai Warga Negaranya Sendiri Kecuali Yang Dalam Bidang Rumah Tangga Dalam Bidang Perkebunan Dalam Bidang Apa Ya Kayak Buru-buru Gitu Kan Kebanyakan Memang Ada Warga Negara Asing Karena Kita Saling Memerlukan Saling Memerlukan Dan Saling Menguntungkan Tapi Selebihnya Aku Tidak Pernah Dengar Lagi Pernyataan Yang Kalau Mau Bekerja Untuk Warga Negara Malaysia Yang Mau Bekerja Di Negara Malaysia Harus Membayar Ataupun Harus Ada Orang Dalam Itu Aku Tidak Pernah Dengar Lagi Dan Yang Penting Harus Ada Educate Dan Harus Ada Experience Atau Pengalaman Itu Dua Itu Yang Sangat Diperlukan Jangan Membuat Perbandingan Oh Yalah Di Malaysia Juga Kalau Saya Mau Ke Malaysia Bekerja Di Malaysia Juga Harus Bayar Tongkang Harus Bayar Agent Ini Itu Ini Agak Asing Mau Bekerja Di Negara Orang Harus Menggunakan Modal Yang Jadi Soal Ini Di Indonesia Itu Sendiri Jadi Konten Anda Yang Menjawab Komentar Komentar Netizen Malaysia Yang Anda Menjawab Selalu Membuat Perbandingan Indonesia Gini Malaysia Gini Indonesia Gini Malaysia Gini Itu Terpulang Karena Itu Konten Anda Sendiri Dan Tapi Tolong Pun Tolong Saya Minta Tolong Juga Anda Pun Berpesan Dengan Netizen Anda Sendiri Dengan Fans Anda Sendiri Yang Selalu Berapi Api Kalau Misalkan Ada Perbandingan Malaysia Dengan Indonesia Ataupun Ada Yang Menjawab Isu Netizen Indonesia Bila Kita Menjawab Menjawab Karena Kita Ada Di Sini Kita Menjawab Meluruskan Kebenaran Itu Mereka Tidak Terima Tapi Konten Kreator Indonesia Itu Sendiri Yang Kebanyakan Kebanyakan Selalu Membuat Konten Perbandingan Indonesia Dan Malaysia Oke Misteri Itu Semoga Videonya Sampai Ke Anda Semoga Anda Membalas Videonya Oke Anda Rajin Membalas Video Komentar Komentar Jadi Anda Harus Memahami Lagi Pertanyaan Dan Jawaban Apa Pertanyaan Itu Dan Anda Harus Menjawab Itu Pertanyaan Untuk Negara Anda Sendiri Terima kasih Apa yang dijelaskan oleh kakaknya Warga negara Indonesia Yang tinggal Sudah cukup lama di Malaysia Itu memang benar Berbeda jauh dengan di negara kita Pekerjaan Dijual belikan Ini Sering terjadi Jangan bilang Saya buat video Hoak Jangan bilang Saya buat video Menjelek-jelekkan negara saya Karena Karena itu Kenyataannya Seperti itu Bahkan Ketika saya pulang Dari Malaysia Ketika saya Cuti kerja Ada juga Kawan Yang menawari Saya pekerjaan Kamu Mau gak Bekerja di bank Tapi Kamu harus Bayar Uang 30 juta terlebih dahulu Mau kerja Tapi disuruh Bayar 30 juta terlebih dahulu Kalau uang Malaysia Sekitar 10 ribu ringgit Saya bilang Ini Mau kerja Atau Mau apa Kok Harus Bayar 30 juta terlebih dahulu Katanya Untuk Jaminan Supaya Apabila Nanti Kamu Menggunakan Uang bank Nah Duit Itu menjadi Jaminan kamu Agak aneh Memang Kedengarannya Bahkan Tidak sampai Disitu saja Misal kata Kerja di kilang Oke Saya mau keluar Pastikan Ada Lowongan ya Saya pun Juga bisa Menjual Lowongan Pekerjaan itu Dan Siapa yang Mau masuk Harus bayar ke saya Itu sering Terjadi Di negara kita Makanya Tak heran Kalau Banyak Video Yang Mempiralkan Bekerja harus Bayar Harus Lewat Orang Dalam Saya Tak heran Tapi Kadang-kadang Netizen Yang tidak Paham Sulit Menerima Kenyataan Seperti itu Berbeda Dengan Di Malaysia Kalau di Malaysia Lowongan Pekerjaan Itu Tidak Sesulit Di Negara Kita Dan TikToker Daripada Indonesia Ini Mas Misteri Salah Jawab Sehingga Dijelaskan Oleh TKI Yang Daripada Malaysia Disekolahin Supaya Biar Lebih jelas Supaya Tidak Timbul Perdebatan Soal Bekerja Di Malaysia Kalau Resmi Alhamdulillah Kebanyakan Yang Saya Lihat Mereka Enjoy Enjoy Saja Aman Aman Saja Tidak Seseram Yang Digambarkan Di Media Kalau Kita Resmi Dan Alhamdulillah Soal Paspor Saya Juga Dibagi Dibawa Saya Sendiri Tidak Semuanya Majikan Terus Menahan Paspor Terus Tidak Digaji Setiap Serata Dunia Pasti Adalah Orang Baik Orang Jahat Jangankan Di Malaysia Di Negara Kita Sendiri Saja Juga Ada Simpelnya Seperti Itu Oke Cukup Sekian Videonya Semoga Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Dan Tentunya Untuk Saat Ini Kalau Saya Lihat Info Di Malaysia Semenanjung Malaysia Sekarang Tidak Membuka Lawangan Pekerjaan Bagi Para TKI Yang Cowok Yang Cowok Yang Laki-laki Mau kerja Bangunan Mau kerja Sawit Di Semenanjung Tutup Itu Yang Saya Lihat Berita Disini Mungkin Sekarang Tengah Fokus Rekalibrasi Pemulangan TKI Yang Ilegal Bahkan Ada Juga Orang-orang Kita Di Negara Malaysia Yang Kosongan Enggan Mau pulang Itu Juga Ada Misteri Ada Banyak Tadi Di Awal Video Misteri Mengatakan Orang Indonesia Sudah Muak Sudah Tidak Mau Bekerja Di Malaysia Tapi Pada Faktanya Misteri Banyak Orang-orang Kita Yang Masih Nekat Masuk Dengan Secara Ilegal Harusnya Mas Misteri Juga Memberikan Edukasi Supaya Orang-orang Kita Jangan Bekerja Ke Negara Orang Dengan Secara Tidak Sah Oke Saya rasa Cukup Sekian Semoga Video Ini Juga Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh